Ratusan penggembar burung mengikuti lomba burung berkicau Kajarik Kapsambas dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiakse yang ke-59 yang digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sambas Sabtu 20 Juli kemarin. Dari pentauan CSMTV, tampak peserta lomba burung berkicau sangat antusias mengikuti acara ini. Sebelum acara dimulai, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas bersersakasi dan Ketua Panitia melepaskan burung sebagai tanda lomba burung berkicau segera dimulai. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Iwan Effendi, kegiatan lomba burung berkicau yang digelar ini sangat meriah dan diluar ekspektasinya. Iwan berharap, kedepannya lomba burung berkicau bisa jadi kalender rutin setiap tahun dikejari Sambas. Karena kegiatan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sebagai ajang silaturahmi. Sehingga Iwan mengungkapkan, kegiatan lomba burung berkicau ini dapat menghilangkan stigma kejaksaan yang dianggap hanya sebagai tempat bagi warga yang berurusan dengan hukum. Oleh sebab itu, Iwan berharap kejaksaan bisa menjadi sahabat masyarakat. Alhamdulillah, dari sedari tadi siang dimulai persiapan pagi, pelaksanaan lomba burung ini telah selesai kita laksanakan. Meriah, kami betul-betul merasa ini betul-betul ramai. Jauh di atas ekspektasi kami, pesertanya jauh lebih besar. Yang pertama, yang kedua, kami memang betul-betul menciptakan kegiatan yang kaitannya bisa berhubungan dengan masyarakat, yang langsung bersentuhan masyarakat, masyarakat langsung bisa berhadapan dengan kita, berbicara, bersalam-salaman, silaturahmi terjawabin, dan yang terpenting, antusiasi mereka dalam melaksanakan lomba kicomannya. Kedepannya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kalender rutin di Gejari Sambas. Selama masih ada saya, tahun depan kami akan adakan kembali, dan apabila saya sudah pindah, mudah-mudahan nanti penerus saya, pengganti saya, bisa kembali mengadakan lomba ini. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami menginginkan stigma yang ada, masyarakat datang ke kejaksaan itu hanya berurusan hukum, itu berusaha kami singkirkan. Kami ingin menjadi sahabat masyarakat, masyarakat menjadi sahabat kami, silaturahmi terjalin, hubungan baik terjalin, sehingga hubungan kami dengan masyarakat menjadi jauh lebih baik. Selain memperebutkan uang tunai dan piala, lomba burung berkicau ini juga menyediakan peluhan doorpress bagi para peserta. CSMTV madah kanying.